Hai guys, aktor Michael Keaton jelas bukan aktor sembarangan. Ia sudah menerima banyak sekali penghargaan atas karya-karyanya selama ini. Tapi sudah dua minggu sejak dikabarkan bahwa ia masuk nominasi Oscar dalam filmnya Birdman, ia mengaku masih aja surprise dan katanya tidak menyangka. Sebagai aktor film, Michael Keaton cukup berjaya pada tahun 80-an dan 90-an. Aktor yang berusia 61 ini telah membintangi banyak film sejak akhir 70-an dengan hitsnya Night Shift, Mr. Mom, Beetlejuice, Batman, dan Batman Returns. Kedua film Batman tersebut agaknya berhubungan dengan karakternya di Birdman, yaitu sebagai aktor yang berusaha membangkitkan kredibilitas dirinya setelah membintangi film yang berasal dari buku komik. Birdman telah mengantarnya kembali ke jajaran aktor penerima penghargaan. Tetapi akunya itu tidak pernah direncanakannya. Oscar ke-87 akan berlangsung di Los Angeles pada tanggal 22 Februari waktu setempat. Nantikan laporan VIO Indonesia bersama Ripka Gemilang Sari dan Naratama dari Hollywood. Terima kasih telah menonton!